Intro Seorang anak balita di Samarinda Utara, Kalimantan Timur berinisial N diduga meminum air yang bercampur narkoba jenis sabu-sabu di rumah tetangganya pada selasa 6 Juni 2023. Kasus ini terungkap setelah ibu korban curiga. Anaknya tidak mau tidur dan makan hingga dua hari berturut-turut. Mengutip Tribun Medan.com, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRCPPA Kalimantan Timur telah melakukan tes urin terhadap balita tersebut di RSJD Atmahusada Mahakam Samarinda pada Rabu 7 Juni 2023 sore. Hasil tes menyatakan balita positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kaporesta Samarinda Kombes Pol Arifadeli melalui kasar eskim Komporeng Gapus Posa Putro mengatakan orang tua korban telah melaporkan kasus ini. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan tetangga korban yang berinisial TR ditetapkan sebagai tersangka. TR diduga telah memberikan air bercampur sabu kepada balita laki-laki yang masih berusia 3 tahun di rumahnya. Tersangka merupakan wanita yang berusia 50 tahun dan tinggal di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada Senin 12 Juni 2023, Komporengga kepada wartawan mengatakan pelaku TR sudah diamankan pada Sabtu 10 Juni 2023 lalu. Menurutnya, tersangka dapat terancam 10 tahun penjara akibat perbuatannya. Sebelum penetapan tersangka, polisi telah memeriksa pasangan suami istri yang diduga terlibat dalam kasus ini dan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Komporengga menambahkan TR telah menjalani tes urin, tapi hasilnya belum keluar.